Salah satu rival Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, diketahui pernah menjadi bagian dari Ducati. Jorge Lorenzo diketahui bergabung dengan Ducati pada musim 2017 hingga 2018. Ia menjadi bagian dari masa kurang beruntung Ducati, yang tak bisa meraih gelar juara selama 15 tahun lamanya. Ducati diketahui terakhir kali meraih juara dunia pada 2007 dengan Casey Stoner, sebelum akhirnya kembali mengulang prestasi serupa, bersama Francesco Bagnaia di musim 2022. Saat ini, Ducati bahkan berhasil menjadi tim paling mendominasi dengan 8 pembalap, 2 pabrikan, 6 satelit, dan motor terbaik di MotoGP. Kondisi ini mungkin menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika Lorenzo tampil bersama motor Ducati yang sekarang? Mungkinkah kisahnya bakal berubah? Terkait hal ini, Lorenzo memberikan jawabannya pada media AS. Menurut Lorenzo, Ducati yang sekarang berbeda dengan motor Ducati pada zamannya. Lorenzo juga menuturkan, bahwa ia tak mau banyak berasumsi. Tapi, walau tak berhasil meraih juara dengan motor Ducati, ia sudah membuktikan bahwa dirinya bisa cepat di motor manapun. Terlepas dari bagaimana laju karirnya, Lorenzo menyatakan, bahwa Luigi Dalligna, sosok yang berperan penting dalam pengembangan motor Ducati, adalah orang yang kerap berhasil mengembangkan sepeda motor terbaik. Ia telah membuktikannya di berbagai kelas balapan, dan kini bersama tim Ducati di MotoGP.